Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini oke langsung saja kali ini saya tidak memberikan tutorial perbaikan handphone ya namun kali ini saya akan mencoba untuk membagikan file unlock bootloader dari handphone Xiaomi jadi seperti yang teman-teman request ya untuk yang kemarin itu saya mencoba unlock bootloader Xiaomi Redmi Note 5A kita coba tengok dulu Merapi Flasher Merapi Flasher untuk YouTube ya dan di video Redmi Note 5A itu Redmi Note 5A Redmi Note 5A stack recovery mode ini saya menggunakan file unlock bootloader jadi disini saya menggunakan file unlock bootloader saya akan coba melihat dulu ya untuk file unlock bootloader seperti ini seperti yang teman-teman ketahui ini file unlock bootloader Xiaomi Redmi Note 5A dan bisa teman-teman download di deskripsi ya ya pastinya kita klik deskripsi untuk file Xiaomi Redmi Note 5A ini saya kirim atau saya share di domain itu hanya satu link ya hanya satu link dari Xiaomi Redmi Note 5A agak sedikit lemot kita coba lagi ya seperti ini untuk Xiaomi Redmi Note 5A aglit hanya satu file sedangkan yang akan saya bagikan itu ini ya berbagi file unlock bootloader untuk seri Xiaomi semoga bermanfaat nanti teman-teman bisa download di Android file host atau server kedua itu Google Drive bisa teman-teman download hanya file-file tertentu saja belum semuanya saya coba untuk buat ya karena ini agak sedikit susah untuk unlock bootloader itu jadi bisa teman-teman download seadanya karena kemarin ada yang menanyakan bang bisa bagi koleksi file up UBL nya dong gitu jadi sekalian saya bagikan di blog spot ya mungkin domain dari Merapi Flashery ini bisa teman-teman nanti download di deskripsi semoga bermanfaat bisa membantu hanya sharing file unlock bootloader semoga kedepan bisa juga untuk sharing engineering room ya engineering room ini seperti file CSC jadi seperti file CSC untuk ASUS atau apa ya file pabrikan ya engineering room ini file pabrik untuk membuka apa ya diatpot atau tampilan yang seadanya ya dari pabrik itu mode pengembang engineering room itu mode pengembang mode untuk kita mengisi IMEI dan KCN jadi kedepan saya akan coba membuat video juga tentang engineering Vimber Xiaomi ini atau file file CSC file CSC untuk mengerjakan handphone Xiaomi yang IMEI atau KCN nya bermasalah bisa teman-teman pakai engineering firmware atau file pengembang atau file pabrikan nanti bisa di flash dan bisa kita otak-atik di bagian IMEI dan KCN bila mana teman-teman dapati handphone yang datangnya sudah rusak versi Pita Basis atau IMEI nya bermasalah bisa teman-teman pakai file engineering firmware atau file pabrik jadi kedepan saya akan coba untuk mengupload file-file pabrikan dari Xiaomi ini seadanya saja semoga juga bisa membantu bisa bermanfaat dan untuk file yang kali ini hanya file unlock bootloader ya yang bisa teman-teman download langsung di situs merapi flasher atau domain merapi flasher nanti saya akan coba sertakan di deskripsi untuk bagaimana cara untuk unlock bootloader nya bisa teman-teman simak di tutorial ini Xiaomi Redmi Note 5A upgrade mungkin teman-teman bisa download untuk seri atau tipe yang sama bisa juga untuk mengerjakan seri-seri yang ada di link ya ada yang di deskripsi tergantung teman-teman yang tergantung teman-teman dapati apa perbaikan yang harus diunduh misalnya Redmi 4 atau Redmi Note 5A atau Redmi Note 5 Pro seperti itu oke mungkin segitu dulu jadi untuk tutorial ke depan file UBL atau file unlock bootloader itu bisa untuk mengerjakan kasus stack-stack recovery mode seperti ini bisa untuk mengerjakan kasus stack recovery mode bisa juga untuk custom room bisa juga untuk custom room ditandai dengan tulisan unlock di bagian bawah ditandai dengan tulisan unlock seperti ini di bagian bawah bila mana sudah di unlock otomatis untuk garansi itu hilang ya tapi bisa teman-teman lock kembali juga untuk unlock di sini bisa mempermudah untuk custom room bisa juga untuk menghilangkan stack recovery mode tanpa flashing menggunakan room cina ya jadi teman-teman bisa menggunakan file dari unlock bootloader ini untuk perbaikan stack recovery seperti Redmi Note 5A ini bisa juga untuk custom room untuk tutorial custom room mungkin teman-teman bisa simak di channel magelang laser karena beliau juga sering otak-atik custom room bisa coba tengok di channel magelang laser untuk saya sendiri malah kebanyakan lari ke hardware jarang untuk kasus-kasus software tapi ya seringnya juga sedapat mungkin masalah bisa saya sharing ke teman-teman segitu dulu jadi ke depan untuk file UBL ini bisa teman-teman di download di deskripsi dan ke depannya saya akan mencoba untuk membagikan file untuk engineering mode atau file dari pabrik file pengembang khusus untuk Xiaomi untuk perbaikan bagian email dan GJN jadi kalau teman-teman dapati file-file untuk pengembang itu seperti ini ada keterangan engineering firmware atau N firmware Sama seperti file dari asus ini juga CSC mode CSC juga dikhususkan untuk perbaikan email dan jaringan tapi untuk CSC asus ada sendiri juga mungkin kalau teman-teman ingin download juga ke depan saya akan coba upload untuk file-file CSC asus tapi belum ada bahan untuk saya jadikan oprek jadi ke depan juga saya akan mencoba untuk membagikan file CSC untuk asus tapi untuk engineering firmware Xiaomi dulu ya dan ke depan nanti kalau ada bahan saya akan coba untuk buatkan video kenapa harus di flash pakai engineering firmware mode seperti itu ya segitu dulu nanti di deskripsi bisa teman-teman langsung download menuju ke laman atau domain merapi flasher seperti ini bisa teman-teman langsung download atau unduh yang diperlukan saja kalau ada handphone yang baru bisa diperbaiki ya atau kalau mau unduh semua ya silahkan semoga tutorial kali ini bermanfaat segitu dulu dari kami merapi flasher jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap saya tutup terima kasih